Zinedine Zidane resmi hengkang dari kursi kepelatihan Real Madrid. Real Madrid mengumumkan secara resmi kepergian Zidane pada Kamis 27 Mei 2021. Sejumlah nama calon pelatih baru pun muncul setelah Real Madrid mengumumkan kepergian Zidane. Menurut laporan dari Media Marka, ada 4 nama yang menjadi opsi utama pengganti Zidane di Los Brancos. Yang pertama adalah Raúl González. Banyak suara di dalam klub yang menginginkan Raúl González untuk menjadi pelatih. Meski belum memiliki pengalaman melatih secara profesional di level teratas, Raúl cukup difavoritkan karena ia punya sejarah panjang dengan klub ibu kota tersebut. Raúl merupakan pemain jebulan Madrid dan meraih banyak prestasi sebagai pemain di sepanjang tahun 1994 hingga tahun 2010. Pengalamannya sebagai pelatih Real Madrid Castilla mungkin akan menjadi pertimbangan. Bagi dirinya bisa menggantikan Zidane. Selanjutnya ada Massimiliano Allegri. Allegri awalnya jadi nama utama. Salah satunya karena ia kini tak melatih klub manapun sejak meninggalkan Juventus pada tahun 2019. Selain itu, kesuksesan Allegri membawa Juventus meraih gelar Scudetto dan dua kali menjadi finalis Liga Champions, menjadikan dirinya kandidat kuat pengganti Zidane. Lalu ada nama Mauricio Pochettino. Awalnya Pochettino tak masuk hitungan karena baru melatih Paris Saint-Germain pada Januari lalu. Akan tetapi, Pochettino kabarnya punya hubungan kurang baik dengan manajemen PSG, terutama dengan direktur olahraganya. Hal ini membuatnya mungkin akan hengkang akhir musim ini. Dan yang terakhir, Antonio Conte menjadi salah satu kandidat kuat pengganti Zidane di Madrid. Conte merupakan salah satu pelatih terbaik di Eropa saat ini. Hal itu dibuktikan dengan sukses mengakhiri dominasi Juventus di Liga Italia. Dibandingkan dengan kandidat lainnya, Conte juga punya pengalaman lebih lengkap. Pelatih berusia 51 tahun itu pernah sukses melatih di Liga Inggris bersama Chelsea dan berhasil meraih trofi Premier League pada tahun 2017 dan menjadi juara piala FA di tahun berikutnya. Namun, Conte diragukan bisa bertahan dalam jangka panjang dan membangun warisan di Real Madrid, seperti halnya Zidane. Terima kasih telah menonton!